Banjir yang tak kunjung surut di Dukun Ngepreh, Desa Sayung, Kecamatan Sayung Demak, dimanfaatkan salah satu warga untuk melatih anak bungsunya berenang. Sambil menggendong putranya dengan penuh kesabaran, bapak ini meminta sang anak untuk terus menggerakkan badan dan kaki layaknya berenang. Kegiatan ini dilakukan antara sang ayah belum bisa memenuhi keinginan anaknya belajar berenang di kolam berenang profesional. Ia akhirnya memanfaatkan debit banjir di depan rumah sebagai arena untuk belajar berenang. Sementara itu salah satu warga Desa Kalisari mengajak puda balapannya berkeliling ke lokasi banjir untuk mengisi kejenuhan. Aksinya pun sempat menjadi tontonan warga, lantaran baru kali ini melihat kuda melintas dalam genangan banjir. Ada juga yang memanfaatkan genangan debit banjir sebagai spot memancing. Sambil mengajak anaknya, ia memancing di depan rumahnya yang masih terendam banjir. Sambil nunggu rumah, jaga rumah, ini toh, ambil strike. Oh, spot mancing di sini. Spot mancing ngelele. Sama keluarga ini. Sama keluarga, oke. Warga korban banjir di kecamatan Sayung Demak berharap debit genangan air segera surut agar mereka bisa kembali berlaku kita secara normal. Terima kasih telah menonton!